Kita ke informasi lain, Satuan Reserse Kriminal Kota Blitar menggerbek rumah di Jalan Semeru, Kota Blitar yang diduga sebagai tempat praktik aborsi. Dari rumah tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti seperti peralatan medis dan bercak darah. Petugas Satres Krim melakukan olah TKP di salah satu ruangan di dalam rumah yang diduga menjadi tempat praktik aborsi. Saat melakukan penggerbangan selasa sore, petugas kepolisian mendapati pasien yang akan melakukan aborsi. Polisi juga mengamankan perlengkapan medis, kapas, dan sejumlah barang yang terdapat noda darah. Setelah kita lakukan penggerbangan, ternyata memang di sana ada salah satu pasien yang sedang akan dilakukan aborsi. Saat itu kami langsung kirim pasiennya ke rumah sakit. Merti Baruyo, kita mintakan visum, hasil visumnya bahwa yang bersangkutan kandungannya masih berumur 4 bulan. Pasca penggeledahan, rumah yang digunakan untuk praktik aborsi terlihat lengang dan sepi. Sementara Ketua RT setempat mengaku, terduga pelaku aborsi merupakan pensiunan bidan yang dikenal ramah di lingkungannya. Kalau masalah itu ya cuma denger-dengar, denger-dengar gitu. Tapi selama di sini ya nggak pernah, bila buka perantai apa nggak pernah tahu. Kalau sehari-hari itu gimana Pak Pak? Sehari-hari ya di rumah itu, nggak saya pindah ke sini, sudah pensiunan apa gimana? Saat ini pelaku aborsi berinisial N yang berusia lebih dari 80 tahun masih diperiksa kepolisian. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.